Hai, kuber! Karena sekarang gue lagi lapar, jadi gue suruh Marcel pesen makanan dulu. Kenapa pesen makanan ya? Ini gue lagi pesen. Aku minta dong toast box. Boleh. Satu ya. Satu aja, jangan dua. Aku satu aja. Satu mau bagi dua soalnya. Porsinya besar kok. Porsinya besar? Pas. Kenapa lo gak beli dua? Satu aja satu bagi dua. Jadi kita lebih akrab gitu. Lo gak akrab, lo irit. Enggak, ini gue lebih akrab. Tapi lo tau gak nih? Apa? Kalo niat-niat seperti ini tuh gue keingat di Bandung ya sih. Iya sih. Kenapa? Lo kenapa kangen Bandung ya? Gue tuh kangen sama anak-anak mudanya loh. Kreatif banget. Tapi kalo ngomongin... Udah tua ya kangen sama anak-anak muda. Enggak kan gue mesti seumuran lo semua. Tapi kalo ngomongin Bandung ya, di Bandung itu ada satu cube yang namanya Sora Soca. Itu tempat dimana anak-anak kreatif itu berkumpul yang ingin berbisnis. Gimana caranya berbisnis, disitulah tempatnya. Oh, makanya. Yang tadi itu Barber Truck sama ini, Brad Pitt ini tuh satu komunitas. Pas. Dan ternyata mereka dari Bandung emang. I see. Pas. Jadi ketemu orang-orang yang kreatif dengan ketemu orang-orang bisnis. Jadinya Putra, eh Barber Truck sama Brad Pitt. Hmm, jadi emang membuat sesuatu yang berbeda dan unik ya. Jadi kalo ketemu sama anak-anak Bandung tuh idenya mereka tuh fresh, seger gitu loh. Tapi gue udah capek dengerin lo terus, gue mau pulang aja. Halo. Silahkan. Silahkan Anggi. Satu prosesnya segini gede. Halo, halo. Apa kabar? Anggi. Silahkan Anggi. Siapa namanya? Anggi. Anggi ini masih muda banget. Umur berapa sih kamu? 29. 29? Udah punya usaha Brad Pitt ini. Kamu dari kapan nih, maksudnya ada berat-beratnya dari tahun? Eh, itu sebenernya kan ya? Boleh, boleh. Silahkan. Dari tahun berapa? Mau dua tahun sih sebetulnya. Oh udah jalan dua tahun. Hampir. Hampir dua tahun. Terus aku pengen tau kenapa cuma dessert aja? Kenapa cuma makanan es krim dan lain-lain? Kenapa gak kayak makanan lain juga? Sebetulnya kalo food truck tuh di Bandung tuh udah lama kan. Hmm. Banyak gitu food truck. Cuman aku pikir kalo dessert tuh jarang. Masih jarang banget. Apalagi roti pake es krim tuh di Bandung gak ada. Oh gitu ya? Jadi aku pilih lah menu ini. Ini namanya toast box ice cream. Ada berapa menu nih disini? Banyak sih sebetulnya. Dessertnya banyak banget. Ribet gak sih bawa ice cream berkeliling? Itu ribet loh? Lumayan sih. Dimanding sama makanan-makanan yang lain ini kan? Bener, bener. Lumayan, lumayan ribet. Karena kita butuh banget listrik 24 jam. Karena kita kan bawa freezer kan? Oh di dalam ada freezernya ya? Yang paling menuhin tempat tuh sebenernya freezer sih. Ini kelihatan sih freezernya gede banget nih. Jadi ini mobil dimodifikasi memang khusus untuk membawa freezer di dalamnya berarti ya? Iya betul. Tapi biasanya kamu di satu tempat aja gitu mangkal atau kamu selalu pindah-pindah? Actually sih kalo weekend kita biasanya ikut event. Tapi kalo weekdays tuh kita ada tempat nongkrong. Bareng sama temen-temen Bandung foodrack. Namanya komunitasnya. Bagaimana tuh biasanya? Di Stadion Siliwangi. Itu weekdays? Itu weekdays. Kalo serabu kebetulan kita punya tempat baru di Ciwi Day. Di Ciwi Day? Itu agak atas? Agak ke gunung sedikit. Ciwi Day? Ciwi Day. Ciwi Day. Ciwi Day. Makasih ya bukan. Itu untuk tempat-tempat duduknya barangnya bisa semua dimana aja atau? Aku punya dulu, aku punya, aku punya. Aku makan dulu deh. Sebetulnya tuh aku bikin produk ini tuh supaya bisa dibawa take away. Dari packaging tuh kan jadi enak kan bawa kemana-mana gitu. Jadi gak perlu makan di tempat gitu. Jadi bisa take away. Oh ini bisa take away juga ya? Ini kalo ini apa aja sih sebenernya isinya dalamnya? Ada roti, ada ice cream, sama dessert, dessert yang lainnya ya? Ini ada cookiesnya. Ada cookiesnya, ini ada fruit loop, ice creamnya, ice cream coklat. Pake poki, pake crispy bowl. Sebelumnya ini by the way, rotinya dibakar dulu. Jadi supaya lebih crunchy gitu rasanya. Kalo gue mau menu yang lain bisa gak sekarang? Mau Mbak Yanti buatin. Ini kan udah gue yang pesen. Boleh. Paling menu yang lain kali ya. Kita punya menu ore overload namanya. Apa tuh? Ore overload. Ore overload. Yes. Kalo gak salah tuh food truck itu sudah ada dari 200 tahun yang lalu. Hmm tapi tau gak ceritanya kenapa sejarahnya? Ya jadi katanya ada seorang pengembala nih di Amerika. Jadi dia pake nih untuk berkendara sekaligus juga untuk membantu fungsi-fungsi di New Mexico. Jadi ada dapur berjalan gitu makanya jadi food truck. Oh di dalam trucknya bisa jualan makanan ya food truck. Hmm betul. Nah tapi kalo di Bandung ini baru 2 tahun terakhir. Ada Bandung food truck juga makanya komunitasnya gitu. Tapi gak di tepi jalan ya kalo jualannya? Enggak sih kita pengennya ada lahan. Jadi supaya lebih tertib. Jadi jangan disamain sama PKL. Beda ya. Eh udah jadi tuh. Gue lagi ngambil. Oke. Aku udah ambilin. Aku capek. Karena aku pengelan. Ini yang namanya Oreo overload. Wah ini aku baru suka nih. Aku coba dulu ya. Oh tuh gambarnya Mickey Mouse tuh. Ini salah satu menunya juga Oreo overload. Menuhandangan sih. Biasanya tuh paling favorit buat anak kecil sih. Oh iya karena bentuk-bentuknya. Semen banget. Pas banget. Terus kalo misalnya kayak ada acara-acara juga event-event bisa hubungin Kanggi juga gitu ya. Iya oke. Biasanya event. Wedding juga kita pernah sih. Wedding. Di Bandung. Birthday di Bandung. Oke lah. Iya sekarang jadi kita lagi ada trend baru wedding. Stolenya semua pake futra. Ih lucu deh. Garden party gitu jadinya. Bisa buat ide. Oh bisa endok tuh. Oke. Iya. Kebalik bisa gak ya. Abis. Anaknya ditawing aja ditawing aja. Iya ditawing gitu. Lumayan ya. Oke kalo gitu thank you Kanggi. Thank you thank you. Sukses untuk Brad Pitt. Bisa terus ya. Ini luar biasa. Maju terus anak Bandung kreatif terus ya. Ini salah satu kreatifitas anak-anak Bandung yang tadinya dari sebuah kreatif menjadi sebuah bisnis. Betul. Dan abis ini kita juga masih akan ketemu lagi sama orang-orang kreatif lagi ya Sal. Kalo tadi juga ada barber truck sekarang udah Brad Pitt nih sama Kanggi. Nanti abis ini ada apa lagi? Jangan kemana-mana. Pakai Q-Bars tetap di Q-Me-Kong. Gampang dulu ya. Gampang dulu ya. Gampang но yangай-mana.